Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah klik video ini di video kali ini saya mau masak kreasi roti tawar dibikin pizza ya yuk ikuti step-by-stepnya lanjut kita siapkan bahan-bahannya ya ini roti tawar kira-kira empat lembar keju kira-kira 3-4 lembar telur tiga putir untuk isiannya ada wortel jagung kacang polong sosis ayam udang bakso ikan terus sausnya pakai saus sambal ya kalian bisa pakai saus tomat juga terserah kalian terus mentega minyak goreng secukupnya dan air putih secukupnya ya yuk kita lanjut memasak lanjut ya kita akan potong-potong roti tawarnya kita potong-potong seperti ini ya kita sisihkan dulu dan kita lanjut iris bahan-bahan yang lainnya ya kita iris sosis ayamnya untuk bahan-bahan isian pizzanya kalian sesuaikan sesuai selera ya bisa ganti misal pakai smoke beef atau pakai jamur misalnya atau paprika terserah kalian ya kita lanjut iris juga bakso ikannya misalkan kalian ganti bakso sapi juga bisa pokoknya tergantung selera kalian ya atau tergantung bahan-bahan yang ada di rumah kalian ya untuk udangnya saya akan belah dan saya akan bersihkan kita buang ini bagian punggungnya ya yang ada hitam-hitamnya ini kita buang lanjut kita akan kocok telurnya ya disini saya pakai tiga butir telur ya kita kocok telurnya untuk nanti lanjut kita akan samburkan dengan roti yang sudah kita iris tadi please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe terimakasih Oke lanjut ya ini roti tawar yang sudah kita iris tadi kita campur dengan telur yang sudah kita kocok ya kita campur semuanya kita campur semua roti tawarnya tadi sampai benar-benar terendam sama telurnya ya dan kita sisihkan dulu lanjut kita akan tumis isian pisahnya ya kita panaskan teflon kita kasih mentega secukupnya please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe terimakasih Oke ini kita akan tumis-tumis isian pisahnya ya kita masukkan udangnya terlebih dahulu kita tumis-tumis sebentar lalu kita masukkan bakso ikannya kita tumis-tumis lagi kemudian kita masukkan sosis ayamnya kita aduk-aduk kita tumis semuanya jangan lupa kita masukkan juga sayurannya ya ini ada wortel jagung dan kacang polong ya kita tumis-tumis semuanya sampai benar-benar matang ya di sini saya akan tambahkan juga saus sambal sedikit saja ya kita tumis-tumis lagi sampai matang please jangan lupa klik tombol merah subscribe nya ya terima kasih Oke ini sudah matang kita akan sisihkan di wadah terlebih dahulu ya untuk selanjutnya kita akan masak pizzanya oke kita akan lanjut masak pizzanya ya kita siapkan teflon setelah teflon panas kita kasih sedikit minyak goreng ya kita ratakan minyak gorengnya setelah panas atau mendidih kita masukkan tadi si telur beserta roti tawar yang sudah dicampur tadi ya kita ratakan di atas teflon misalkan merata ya masak dengan api kecil saja ya Oke setelah merata kita lanjut olesi dengan saus sambalnya ya kalian bisa juga pakai saus tomat terserah kalian ya Oke ini kita lanjut kita masukkan isian pizza yang sudah kita tumis tadi ya kita tata di atasnya sampai merata please klik tombol merah subscribe ya buat kalian yang belum subscribe terima kasih oke oke ini isiannya sudah masuk semuanya lanjut kita kasih keju di atasnya ya harusnya pakai keju parut ya karena di rumah kebetulan kehabisan makanya saya pakai keju seperti ini ya oke kita akan masak pizzanya ya kita tutup dulu kita masa kira-kira 5 menit kita buka kita cek kemudian kita akan kasih air putih secukupnya ya di bagian tepinya kira-kira 2 atau sampai 3 sendok kemudian kita masak lagi sekitar 15 menitan ya setelah kita masak kira-kira 15 menit kita cek ya keju sudah meleleh semuanya ini seperti ini karena ini nggak seharusnya pakai keju ini ya kalau ada sebaiknya kalian pakai keju parut Oke ini sudah matang sudah saya pindahkan saya akan coba iris ya ini masih panas wow sangat menggiurkan ya kalian bisa rekuk resep ini kalau bisa pakai keju yang keju parut ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir ya selamat menonton videonya dari awal sampai akhirnya selamat mencoba ya jangan lupa di rekuk terima kasih jangan lupa juga tonton video video selanjutnya ya dan jangan lupa di like comment subscribe dan share ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati